Sepekan terakhir cuaca panas melanda Sumatera Selatan, salah satunya memicu kebakaran hutan dan lahan. Karhutlah di provinsi ini meluas di sejumlah wilayah, seperti di Banyu Asin, Ogan Ilir, dan Pali. Meski lahan yang terbakar merupakan lahan mineral, namun pemadaman tetap dilakukan setiap hari untuk mencegah timbulnya kabut asap melalui jalur udara dan darat. Rata-rata lahan terbakar merupakan milik warga yang melakukan pembukaan lahan baru dengan membakar. Enam unit helikopter waterbombing dioperasikan perharinya untuk memadamkan api dengan kapasitas angkut air 5.000 liter perhari. Satgas Karhutlah Sumsel juga menyiagakan personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Manggala Agni yang saat ini posko penanganannya dipusatkan di Ogan Ilir. Jadi sudah tiga hari terakhir setelah Agustusan, kondisi di wilayah Sumatera Selatan mulai terik, hujan juga sudah tidak ada lagi, mengibatkan beberapa wilayah di Sumatera Selatan itu terjadi kebakaran. Seperti kemarin termonitor di wilayah Banyuasin, kemudian muara ini mempali Ogan Ilir. Kita bersyukur di Oki masih aman yang merupakan wilayah lahan gambut. Tim sudah bergerak untuk melaksanakan upaya-upaya pemadaman, baik di darat maupun udara. Selain pemadaman, untuk merangsang pertumbuhan awan hujan, Subsat Gas Udara melakukan modifikasi cuaca atau TMC hujan buatan, namun dalam beberapa hari ini awan hujan di sejumlah wilayah di Sumsel minim.